Hai semua, selamat datang di channel youtube aku, Meganu Santari Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep bolu ombre taro Simak terus videonya ya Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Terima kasih Langkah pertama, siapkan dulu bahan-bahannya 2 butir telur Gula pasir Garam Es peh Kemudian, mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Mixer sampai mengembang putih dan berjejak seperti ini Setelah itu, matikan mixernya Masukkan tepung terigu protein rendah Susu bubuk Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah Setelah semuanya tercampur, masukkan susu rasa taro Minyak goreng Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah Cukup tercampur saja ya Jangan terlalu lama mixernya Untuk memastikan semuanya tercampur, aku mau aduk pakai spatula Supaya tidak ada minyak yang mengendap di bawah Seperti ini sudah cukup Sisihkan dulu Kemudian bagi adonan menjadi tiga sama rata Supaya lebih cantik warnanya, aku pakai pewarna ungu Disini aku pakai dua tetes Empat tetes Dan enam tetes Aduk hingga semuanya tercampur Kalau misalkan satu bagian tidak dikasih pewarna juga bisa ya Supaya lebih kelihatan ombre-nya Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Terima kasih Ini sudah tercampur semua Siap untuk dituang ke cetakan Sebelum dituang ke cetakan Aku mau masukkan ke plastik segitiga Supaya lebih mudah nanti menuangnya Kalau misalkan tidak pakai plastik segitiga ini juga bisa ya Tinggal disendokkan saja nanti Tapi menurut aku lebih mudah dimasukkan ke dalam plastik seperti ini Semuanya sudah aku masukkan warnanya Sudah jadi tiga warna yang berbeda seperti ini ya Selanjutnya Siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak goreng Tuang secara bergantian Masing-masing warna Tuang sampai penuh Lakukan sampai semuanya habis ya Satu resep ini bisa jadi 31 bolu taruh Selanjutnya Kukus selama 15 menit Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan ya Sampai airnya mendidih Setelah itu tutup Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain atau serbet Supaya airnya tidak menetes Setelah 15 menit Ini bisa diangkat bolunya Ini sudah dingin ya Aku mau coba keluarkan dari cetakannya Seperti ini hasilnya Warnanya terlihat cantik Bolunya imut Dan harum banget Ini recommended banget Untuk camilan di rumah Ataupun untuk jualan juga ya Sekarang aku mau kasih lihat teksturnya ya Bolunya empuk Lembut Dan gak seret Susunya kerasa Jangan lupa mencoba Semoga videoku ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton videoku Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe